Selamat malam kawan-kawan, teman-teman semua Jumpa lagi dengan saya, Semen Regen Channel Oke, malam hari ini langsung aja kita akan membahas Bagaimana caranya kita memprogram Di GPS, GP39 Posisi alarm untuk berlabuh jangkar Berlabuh jangkar, apabila kita berlabuh jangkar Kita akan sering terjadinya arus, angin Kita supaya mengetahui dia larat itu dari mana Jadi kita membuat alarm di GPS, GP39 Oke, kita langsung saja kita simak di GPSnya Ikuti terus kawan-kawan Simak, jangan di skip Supaya bisa mengerti, pahami Langkah-langkahnya yang akan dibuat Oke, teman-teman Oke, selamat malam teman-teman Jadi sekarang kita sudah di GPS Yaitu Foruno GP39 Oke, ada menu, display, markmob, bril, goto, dan enter Oke, jadi malam hari ini kita akan membahas Tentang penyetelan alarm saat kapal berlabuh Oke, jadi sekarang yang langkah pertama adalah Kita harus ke alarm dulu Kita tekan menu Oke, kita pilih alarm Alarm ya, ini scroll Kita pilih alarm Setelah alarm, kita enter Oke, nah disini ada busier Busier ini bunyi Bunyinya ya, bunyi Kita bisa pilih sesuai dengan apa yang kita mau Short Bunyinya pendek Long bunyinya panjang Continue dia akan berlanjut Bunyinya, tapi kalau Menurut saya lebih bagus pakai yang long Long itu dia panjang bunyinya Langsung enter Setelah itu kita menuju ke XTE 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 kita kasih on dulu Oke, kita kasih on Setelah itu Kita geser ke kanan Ini, ini Geser ke kanan Kanan Ini untuk menyetel Dia punya Jarak 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 radiusnya Jangkar berlabuh jangkarnya Oke, sekarang kita langsung enter Enter Kalau menurut saya Itu Yang sering Dipakai adalah 300 0,300 300 300 itu Sekitar radiusnya Mungkin sekitar 400 500 lah 500 meter 500 meter Tapi kalau Menurut kita 500 meter Terlalu jauh Radiusnya Lebih bagus kita pakai yang 250 Itu mungkin lebih dekat lagi Kalau misalnya Di tempat daerah berlabuhnya Kapalnya banyak Begitu Tapi kalau kapalnya sedikit Boleh kita pakai 300 Tapi malam ini Kita akan pakai 250 Oke 250 sudah Kita enter Nah, sudah selesai ini Ini langkah pertama Kita kembali ke menu Kita sudah selesai Intel ya Oke Menu Setelah itu Kembali ke yang biasa Tampilan biasa Kita ke Ini Kita pergunakan ini Mark Mop Mark Mop ini Bisa juga kita pakai untuk Dalam Keadaan Eksiden Man Overboard Ini kita langsung pakai Tekan ini Kita juga bisa pakai Untuk Mengambil posisi Yang saat ini Saat ini Di sini Jadi kita bisa pakai Mark Mop Kita pergunakan saja Ini Mark Mop Oke Kita tekan Tekan Setelah itu Kita kasih nama Kasih nama ini Kita ubah dulu Nama tempat Kita berlabuh ya Oke Jadi kita edit Edit Enter Sekarang kita mau kasih nama apa Sekarang kita mau kasih nama apa Kita enter dulu Misalnya Disini S Oke Oke Kalau hurufnya kita pakai ini saja Laik turun Oke SG Jadi kita harus hafal ya Kita harus tahu Kita enter Sudah bulat kita enter Setelah itu Kita turun ke simbol Simbol Kita kuruskan ke simbol Terus itu enter lagi Terlagi kita pilih Karena kita mau berlabuh Jadi kita pilih yang jangkar saja Oke Sekarang kita enter Terus warna Warna sesuai Pilihan warna kita Tapi Kalau saya Karena Saya Punya hubinya merah Dan Lebih bagus lagi Kalau merah Ya danger ya Karena kita berlabuh ya Oke Kita pakai merah lah Red Setelah itu Posisi kita jangan ubah Posisi Karena kita sudah di markmob tadi Kita datangkan posisinya Jadi posisinya ini kita tidak perlu ubah lagi Oke Semuanya kita tidak perlu ubah Jadi sekarang kita kembali ke Menu Biasa Itu langkah yang kedua Langkah yang ketiga Cara yang ketiga Kita langsung ke goto Oke ini goto Goto Karena tadi kita simpannya di webpoint 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 alpha ya Webpoint alpha Jadi kita enter Tekan enter aja Langsung ke enter Dan kita cari Nama tadi Yang kita Program Adalah SGpur ya Ya ini dia SGpur Kita lihat tadi Tadi Simbolnya Jangkar Warnanya merah Nah ini dia Masih di Ini tandanya Kita belum Masih di 0-0 Belum ada pergerakan Untuk radiusnya Oke Setelah itu kita enter Enter Langsung kita Menuju Goto Oke Sudah Setelah itu Kita sudah boleh Lihat disini Di display Nah Ini dia Ini artinya Kita sudah di Posisi Yang berlabuh Sekarang ini Ini dia Dari mana kita Tahu Dia kalau Sudah berubah Jangkar Arahnya Putarannya Itu radiusnya Disini Dia akan berubah Ini ringnya Ini dia akan berubah 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 Tapi kalau Cuma 0-1 0-4 0-5 Itu dia masih Perputaran Biasanya Air slack Air slack Dari pasang ke surut Ataupun surut Kepasang Dia akan mutar Dan Itu dia Ada radiusnya Juga disini Ringnya akan bertambah Dari 0-1 Tapi Kalau dia sudah Hanyut Larat Itu biasanya Sudah 0-9 Satu Satu knot Itu sudah Alarm pun Akan berbunyi Ketahuannya Dari speednya juga Ya kan Dari speednya Oke Jadi ini sudah semua Teman-teman Jadi kalau Dia Keluar dari Area tadi Yang kita sudah program Dia akan bunyi Alarmnya Oke demikian Teman-teman Oke teman-teman Semua Demikian Penjelasan singkat Semoga bermanfaat Untuk kita semua Dengan video yang Saya bikin tadi Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Serta share Biar tidak ketinggalan Dengan channel-channel Yang selanjutnya Oke Semoga jaya Semua Pelaut Indonesia Tetap semangat Jumpa lagi Di video-video Berikutnya Ciao Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati